selamat pagi Dinyalakan aja semua mikrofon Mikrofon sama kamera semua dinyalakan saja Tidak perlu kalian malu-malu Karena kalian ini sekarang berada di kelas drama Maka malu-malu itu tidak perlu ada Ini aku pakai masker Jadi malu Jadi biar saya juga gak malu Ini juga malu-malu ini masalahnya Jadi ini kita akan memulai kelas drama Ini pertemuan pertama Nanti akan ada dua pertemuan dengan saya Pertemuan kedua-duanya nanti ada di minggu depan Di Sabtu depan nanti akan ketemu dengan saya kembali Nah untuk pertemuan kali ini Untuk pertemuan kali ini Nanti kita akan Sesuatu yang membahas Sesuatu yang Masih mudah-mudah dulu saja Dan untuk itu kita pertama ini Sebelum saya memulainya Untuk membahas berikutnya Saya meminta tolong kepada satu di antara kalian Untuk memulai doa terlebih dahulu Baik silahkan Siapa yang memulai doa Langsung saja Saya Pak Saya memulai doa gitu yuk Satu dari satu dari kalian Siapa? Saya Pak Oke silahkan Natalia Kalista Natalia Teman-teman Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Selamat pagi ya Bapak Terima kasih Engkau telah memberi kami istirahat yang cukup Sekarang kami akan melaksanakan Kelas Inspirasi Kami Drama Berkatilah dan sertailah kami selalu Agar kelas ini dapat berjalan dengan rancar Doa yang kurang sempurna ini Kami satukan dengan doa yang kau ajarkan kepada kami Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rezeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Untuk selama-lamanya Santa Agnes Doakanlah kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Republik kami Baik Terima kasih Nantania Saya ingatkan sekali lagi Yang belum membuka kameranya Segera dibuka Yang belum membuka kameranya Segera dibuka Tidak usah malu-malu Oke Baik Interaktif ya Ini kisah dialog interaktif Saya juga akan menjelaskan sepanjang-panjang lebar Seperti ketika kita pembelajaran Seperti itu Kelas itu Tidak Nanti Kita hanya dialog interaktif Ya Jadi Nanti saya juga tetap menjelaskan Sedikit Dan kalian nanti ada respon Itu namanya Dialog Kalau saya hanya menjelaskan Panjang lebar A sampai Z Itu namanya Searah Saya hanya menjelaskan saja Luka video ini Ini kalau kakak-kakak ini Ternyata semuanya pada ikut Bagus Kalian nanti di rumah Buat drama sendiri Drama rumah tangga Dari Gavin Dan juga Siapa tadi adiknya tadi Terlupa saya namanya Siapa tadi Adiknya Gavin Jadi pakai ini malah Gak jelas Baik Begini ya Drama Atau mungkin Mungkin disini Lebih tepatnya Tentang Tentang ekspresi Pernahkah di antara kalian Ini Berekspresi sebelumnya Siapa yang Yang belum pernah Berekspresi Siapa yang belum pernah Berekspresi Dinyalakan saja Soundnya Apa itu Mikrofonnya Dinyalakan saja Bebas Kita sedang berdialog Oke Gak apa-apa Semuanya Kita berdialog Siapa di antara kalian Yang tidak Pernah Berekspresi Sebelumnya Semuanya pernah Pernah Pak Semuanya pernah Pernah pasti Gak usah dimatikan Mikrofonnya Gak usah dimatikan Gak apa-apa Berisik Saya suka yang berisik Karena saya sudah lama Tidak mendengar Berisikan kalian Ya Pernah Ekspresi apa Yang sudah kalian Tampilkan Senang Sedih Senang Sedih Apa lagi Terkejut Kesakitan Marah Marah Apa lagi Ekspresi Gila Pernah Tujukkan Di depan Orang Pernah Gak pernah Gak pernah Masih waras Gak pernah Gak pernah Berarti kalian Masih menjaga Image kalian Supaya Supaya kalian Terlihat Kalau yang cewek Biasanya Berlihat Anggun Tapi kalau yang Biasanya Biar kelihatan Cool Seperti 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 Geraldo Geraldo Kelihatan Sangat Cool Biar terlihat Ini cowok yang keren Kelihatan Seperti Itu Tapi Gapapa Yang menjadi pertanyaan Saya adalah Yang sudah kalian lakukan Ekspresinya Pure Murni Kalian lakukan Karena itu Memang dari hati Kalian Atau 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 Yang kalian Yang kalian Sampaikan tadi Sedih Senang Marah Kemudian Apa tadi Itu Kalian Ekspresikannya itu Secara Real Atau Nyata Memang itu Berasal dari hati Kalian Atau Atau Hanya Kepura-puraan Saja Karena kalian Ada suatu Permasalahan Ada suatu Kejadian Kalian Mengekspresikan Itu Yang mana Pernyataan saya Yang pertama Atau Pernyataan saya Yang kedua Apa itu Dua-duanya pernah Oke Sekarang saya minta Dari Flora Dulu bercerita Kalau kalian kan Flora sama Injil tadi Sudah mengatakan Itu ada Dua-duanya Ya dok Berarti Dia pernah Mengekspresikan Itu secara Real Secara Nyata Jadi yang kedua Mengekspresikan Bilinya Itu Berkurah-kurah Sekarang tolong Saya minta kepada Flora Untuk menceritakan Sedikit Nyatanya Seperti apa Jadi ekspresimu Apa Kemudian Kamu Kejadiannya Apa Nyatanya Kenapa Coba Ya kayak Misalnya Apa Namanya Ada Teman Yang gak Suka Kita Mesti Kayak Marah Gitu Terus Habis Gitu Ajak Teman itu Agar Teman itu Enggak Marah Sama kita Gitu Itu tadi Yang pura-pura Atau yang nyata Yang nyata Yang nyata Oke Terima kasih Flora Jadi itu tadi Dari ceritanya Flora Ekspresinya Mungkin Kalau yang pura-pura Angelin Angelin Coba kamu ceritakan Punya Angelin Ya Pak Kalau misalnya Ada Teman Yang Kayak Mau Menghibur Tapi kan Gak lucu Gitu Pak Jadi kita Harus Kurang-kurang Ketawa Biar Ya gitulah Pak Kurang-kurang Yang lancar Berarti kamu Sebaliknya Sedang Melucu Atau bahkan Sebaliknya Ketika teman kita Marah Atau sedih Walaupun Sebenarnya Hati kita Tidak berada Di sini Tidak berada Di situasi Tapi Kalian ketika Kalian ketika Berada di situ Untuk berbeda Ekspresi Dengan lingkungan Itu Kamu pasti akan Keindahatan aneh Kayak gitu Nah Disinilah Disinilah Peran itu Sangat penting Anak-anak Ya Peran itu Disini itu Sangat penting Jadi artinya apa Sebenarnya Kalian tanpa Harus mengikuti Kelas drama Apapun itu Sebenarnya Kalian itu Sehari-hari Sudah melakukan Drama itu Sendiri Baik itu Yang memang Berasal dari Diri kalian Ya Atau Itu berasal Dari Faktor lingkungan Kepura-puraan Tadi Dalam nanda Kutip ya Kepura-puraannya Itu berarti Kalian sebenarnya Sudah melakukan Tapi yang Menjadi masalah Adalah Kepura-puraan Ini tadi Akan menjadi Negatif Kepura-puraan Ini nanti Akan menjadi Negatif Bila ini Kalian Pergunakan Di tempat Yang salah Contoh Contoh Ini karena Kalian Ini Tanya adalah Pendidikan Maka Ketika kalian Ditanya Bahwa ibu guru Kamu belum Mengerjakan Tugas Misalnya Kamu memasang Muka yang Memelas Jangan mentang-mentang Kamu sudah bisa Berdrama Kemudian kamu Melakukan Drama Di dalam Kelas Kemudian kamu Mengatakan ABC DEFG Seolah-olah Kamu ini Sudah melakukan Mudah Itu gak Mempan Itu gak Mempan Dan itu juga Gak bagus Jadi kalau Misalnya Kalian itu Nanti mau Melakukan Ekspresi Ekspresif Itu Kalian satu Harus Mengerti Lingkungannya Ya Seperti yang Diceritakan oleh Angelin tadi Disitu ada Banyak temen Ada banyak temen Berusaha Untuk Melucu Tapi begini Angel Ketika kita Berekspresif Ya Ketika kita Berekspresi Yang seharusnya Tidak dari Dalam Itu kalian Bisa menangkap Atau tidak Ini Ini Tertawanya Palsu Ini Tertawanya Berani Kayak gitu Kalian Pernah gak Bisa merasakan Itu Ketika kalian Berkumpul Dengan teman Atau mungkin Keluarga Pernah gak Pernah Pernah Natania Coba Saya ingat kamu Untuk Bercerita sedikit Tentang itu Natania Pada Sama Ya Sama Coba Pas ada Temen lucu Terus Apa Dia ketawa Tapi Saya ngerasa Ketawanya Dia tuh Gak asli Gitu Pak Gak asli Gak aslinya Gimana Seperti Seperti Gimana Natania Sepertinya Gitu Ya Bisa Gitu Responnya Ada 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 Seperti Seperti Yang Natania Nanti Jelaskan Padahal Dia gak Tertarik Sebenarnya Kalau saya Melihat Dan Itu Semuanya Ada Dimana Ketika Kita Tahu Seseorang Itu Berbohong Akan Ekspresinya Dan Tidak Itu Kelihatan Dari Mana Mukanya Pak Dari Dari Mana Mukanya Pak Dari Wajahnya Yang Paling Dari Wajah Yang Paling Spesifik Wajah Itu Banyak Ada 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 Lidung Ada Ada Bibir Ini Wajah Satu Satuan Ada Mata Yang Mana Yang Pak Nampak Setali Spesifik Mata Kenapa Mata Soalnya Pandangannya Udah Beda Pak Pandangan Dia Untuk Dalam Situasi Apapun Itu kan Beda Betul Jadi Natania Sudah Memiliki Kepahaman Jadi Ketika Begini Ketika Kalian Sedang Ngobrol Sama Keman Kalian Kemudian Kalian Yang Harus Pandang Pertama Itu Adalah Matanya Oke Jadi Dia itu Misalnya Kalian Ajar Ngobrol Dia Suka Nggak Dengan Tema Yang Sudah Kalian Lakukan Dia Suka Atau Tidak Itu Kalian Bisa Melihatnya Dari Tatapan Matanya Ini Yang Cewek Cew Cew Misalnya Kalian Kalian Mau Ngobrol Dengan Lawan Jenismu Misalnya Yang cewek Atau Yang Cok Ini Suka Sama Dia Kemudian Dia Ngobrol Kamu Tidak Perlu Menantikan Jawaban Yes Atau Tidak Kamu Cukup Melihat Mengajak Ngobrol Kemudian Kamu Lihat Matanya Ya Tau Kemudian Kamu Ajak Ngobrol Sedikit Tentang Keseriusan Di Dalam Itu Sudah Bisa Menebak Nanti Anak Ini Suka Atau Tidak Anak Ini Tertarik Nggak Dengan Apa Yang Sudah Saya Bicarakan Jadi Di Di mata Di mata Itu Kalian Bisa Melihat Itu Semua Ini Ngomongin Apasah Berapa Atau Matas Ya Tapi Tidak Bapak Ada Hubungannya Dengan Itu Sebenarnya Begini Anak Saya Tadi Sudah Menyiapkan PowerPoint Banyak Loh Ini Ngapain Saya Buka PowerPoint Saya Malah Ngobrol Tau Sendiri Kalau Ngidul Seperti Ini Ya Sudah Bingung Bukan Materi Saya Terima Excited Mungkin Ya Makanya Itu Suka PowerPoint Of the Box Ini Padahal Tidak Terencana Saya Ngomong Seperti Ini Ketika Melihat Terse Ada Stefani Ada Cecil Ada Triksy Dan Ada Yang Lainnya Juga Ada Flora Kalau William Ada William Langsung Ini Mau Saya Kasih Apa Nanti Anak Nanti Ternyata Disini Saya Menuncul Itu Tadi Pak Itu Bisa Dibukakan Pak Biar Biar Sudah Saya Saya Itu Bisa Berguna Oke Dipresentasikan Aja Ada Yang Tulisan Presentasi Yang Pojok Pojok Kanan Atas Baik Ini Tentang Ekspresi Lanjut Pak Yang Berikutnya Oke Kita Pelan-pelan Saja Kalian Tadi Sambil Mikrofonnya Dinyalakan Belum Pak Belum Ya Mulang Pak Oke Sekali Lagi Ketika Tadi Kan Di awal Kita Sudah Berbincang Bincang Ekspresif Itu Kemudian Kalian Sudah Mengungkapkan Kalian Sudah Bercerita Banyak Kalian Mulai Dari Ekspresi Yang Nyata Dan Ekspresi Yang Hanya Pura Pura Karena Kalian Menjaga Lingkungan Itu Supaya Lebih Kondusif Itu Ternyata Disini Ekspresi Itu adalah Ungkapan Dari Berbagai Macam Kombinasi Bahasa Tumpu Kalau Kita Ngomong Tentang Bahasa Tumpu Anak Anak Berarti Mulai Dari Ujung Rambut Sampai Dengan Ujung Kaki Semua Itu Memiliki Bahasanya Begitupun Juga Kalian Tentang Berdrama Berekspresi Itu Tadi Berarti Kalian Harus Men-singkron Semuanya Baik Itu Juga Mantap Ya Jadi Kalau Makanya Kalau Banyak Orang Yang Mengatakan Ini Ini Jatuhnya Efek Negatifnya Adalah Kalian Nanti Kalau Kalian Merasa Nyaman Dengan Ini Kalian Nanti Ujung Ujinya Bisa Menjadi Pembohong Dan Kebahaya Jadi Ekspresi Seperti Ini Sepertinya Ketika Kalian Melajari Dengan Bagus Ini Akan Bisa Digunakan Menjadi Hal Yang Positif Dan Negatif Intinya Begini Apapun Apapun Yang kalian Lakukan Pasti Memiliki Dua Sisi Negatif Dan Positif Nah Sekarang Ini Saya Memberitahukannya Dan Kalian Nanti Tinggal Memilih Kalian Mau Yang Baik Atau Yang Buruk Jadi Jadi Ketika Kalian Sudah Mengetahui Ilmunya Saya Mengarik Kalian Menggunakannya Sebagai Sesuatu Yang Positif Ya Gitu Next Ini dia Kemampuan Ekspresi Adalah Usaha Seorang Pemeran Untuk Meraih Kedalam Dirinya Dan Menciptakan Perasaan Perasaan Yang Dibilikinya Setiap Hari Untuk Menjadi Lebih Total Respon Makanya Ini Sharing Ketika Saya Menjadi Pengajar Untuk Pertama Kalinya Saya Itu Sangat Apa Pengalaman Pertama Saya Ketika Berada Di Dalam Kelas Dengan Dengan Anak Itu Saya Belum Bisa Membedakan Ini Mana Anak Yang Beneran Bisa Diajak Ngobrol Atau Hanya Sekadar Seperti Katanya Menyenangkan Yang Diajak Berbicara Nah Itu Akhirnya Dengan Kalian Memiliki Perasaan Ini Harus Ditimbulkan Kepekaan Kemudian Responsifnya Jadi Harus Mengamati Jadi Ketika Kalian Harus Membuat Terekaman Disini Tentang Berbagai Macam Ekspresi Yang Sudah Di Keluarkan Oleh Lawan Bicaramu Nah Ini Ini Kemungkinan Besar Ketika Kalian Bertemu Dengan Banyak Orang Walaupun Sekarang Agak Susah Tapi Masih Bisa Tapi Kalian Harus Bisa Merekam Itu Semua Dan Harus Mengamatinya Satu Per Satu Tetapi Begini Tapi Begini Kalian Ketika Mengamati Itu Juga Tidak Harus Begini Doang Oh Enggak Jangan Bisa Ditampar Orang Nanti Kalau Yang Cewek Bisa Diajak Gelut Kamu Bisa Diajak Berkelahi Kalau Yang Cewek Banyak Yang Salah Paham Nanti Misalnya Jersah Mengamati Saya Dari Jauh Dengan Iya Dari Saya Tahu Nanti Saya Bisa Itu Bahaya Kalau Bahaya Itu Bagus Tapi Benar Benar Bahaya Makanya Ketika Kalian Ada Usaha Untuk Mengamatan Mengamati Tingkah Laku Seseorang Dan Itu Nanti Fungsinya Untuk Kalian Masukkan Di Dalam Memori Kalian Ketika Kalian Nanti Mau Menjadi Seorang Pemain Drama Atau Pemain Apapun Yang Ada Hubungannya Dengan Ekspresi Memiliki Pengamatan Yang Banyak Anak Anak Pada Dasarnya Pada Dasarnya Semua Orang Itu Bisa Melakukan Ekspresi Namun Namun Ya Tidak Semua Orang Memiliki Kemampuan Itu Nanti Apabila Kemampuan Tidak Diasa Ini Dari Awal Sampai Akhir Ini Kira Kira Saya Sudah Mengeluhkan Berapa Ekspresi Ini Tadi Coba Sebutkan Bukan Jumlahnya Tapi Ekspresi Apa Yang Sudah Saya Berikan Kalau Kalian Mengamati Kalau Kalian Pekat Satu Apa Saja Gembira Gembira Pada Saat Apa Saya Mengingatkan Perasaan Atau Ekspresi Gembira Waktu Pembukaan Waktu Pembukaan Terus Ekspresi Apa Lagi Serius Apa Serius Pak Cemberut Pada Saat Apa Saya Cemberut Serius Pada Saat Apa Saya Serius Waktu Menjelaskan Tentang Ekspresi Waktu Menjelaskan Tentang Ekspresi Terus Apa Lagi Ekspresi Penasaran Ekspresi Penasaran Penasaran Pada Saat Saya Ngapain Sekarang Sekarang Kira-kira Saya Penasaran Dimana Pah Jawaban Kita Jawaban Kami Dari Mana Kalian Tahu Saya Sedang Penasaran Gerak Tubuh Gerak Tubuh Yang Bagian Mana Tangan Mata Tangan Tangan Tangannya Menunjukkan Penasaran Gitu Pak Bagus Dengan Saya Seperti Ini Saya Sedang Berpikir Walaupun Tidak Semua Orang Seperti Itu Tapi Paling Tidak Dengan Demikian Kalian Sudah Bisa Membaca Sedikit Ya Sedikit Karena Yang Teman-teman Yang Lainnya Belum Belum Memberikan Jawabannya Yang Ini Saya Meminta Partisipasinya Jadi Ketika Kalian Disini Ini Beneran Dialog Interaktif Kalian Tidak Malu Malu Dengan Saya Kalau Dengan Kelas Saya Harus Seperti Ini Rugi 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 Kalau Tidak Feedback Untuk Saya Kembali Untuk Saya Kalian Akan Rugi Sendiri Ya Kalian Lebih Baik Ketika Saya Jadi Untuk Menjadi Seorang Pemeran Kalian Harus Pokak Dengan Teman Dengan Hingga Sekitar Ya Tau Loh pak Berarti Kalau pak Deni Sudah Seperti Itu Berarti Pak Deni Selalu Berdrama Oh Ya Tidak Artinya Apa Ya Sesuai Dengan Apanya Kehidupan Saya Seorang Deni Itu Ya Sudah Seperti Ini Apa Adanya Seperti Ini Saya Bisa Menyetel Rapan Saya Bisa Berubah Menjadi Galak Tetapi Galak Itu Kalau Drama Dengan Yang Sudah Diceritakan Antara Angelin Sama Yang Flora Tadi Itu Tidak Bisa Itu Pasti Ada Perbedaan Galak Atau Marah Beneran Dengan Marah Yang Hanya Pura Pura Itu Ada Perbedaan Ya Itu Pasti Ada Perbedaan Dan Pasti Nanti Sampainya Ke Orang Itu Tidak Akan Sama Tetapi Hati Hati Ketika Orang Yang Berpura Pura Galak Marah Dan Ketika Kamu Merasa Ketakutan Berarti Orang Yang Berpura Pura Marah Tadi Itu Dia Berhasil Berhasil Apa Dalam Memberikan Presentasi Marahnya Kepada Lawan Bicaranya Ketika Misalnya Kalian Mempresentasikan Ekspresi Sedih Kalian Kemudian Lawan Bicaramu Juga Saya Mau Pertanya Kepada Kalian Dinyalakan Mikrofon Jangan Dimatikan Siapapun Boleh Menjawab Tidak Takut Diminasi Satu Atau Dua Anakan Aku Pernahkah Kalian Melihat Film Pernah Atau Draper Atau Apa Itu Namanya Pernah Baga Pernah Ya Pernah Pernah Kalian Pernah 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 Kalian Suka Pada Satu Tokoh Ya Pada Satu Tokoh Yang Ada Dalam Film Itu Suka Beneran Pernah Pernah Sukanya Karena Tokoh Apa Tolong Bisa Dijelaskan Kepada Saya Dari Awalnya Dari Dramanya Tokoh Atau Watak Yang Dibawakan Sama Orang Nih Ya Itu Ramah Gitu Pak Kayak Suka Bantu Orang Gitu Kayak Gimana Kok Di Tokohnya Kayak Ramah Gitu Pak Suka Bantu Orang Gitu Oh Kamu Suka Seperti Itu Oke Kemudian Misalnya Yang Lainnya Misalnya Yang Lainnya Sebelahnya Pak Oh Jocelyn Jocelyn Aurelia Aurelia Jocelyn Aurelia Nyalakan Mikrofon Jocelyn 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 Nyalakan Speaker Mikrofon Kamu Kamu Pernah Nggak Melihat Sebuah Film Atau Misalnya Drama Atau Apapun Itu Namanya Kemudian Pada Tokoh Itu Kamu Benci Banget Pernah 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 Tokohnya Siapa Pada Film Apa Dan Kenapa Kamu Bisa Benci Tolong Ceritakan Jocelyn Kalau Kenapa Benci Biasanya Karena Kayak Apa Dia Ngelakuin Pelakuan Jahat Ke Orang Lain Padahal Orang Itu Baik Itu Tokoh Siapa Tokoh Siapa Ada Masih Ingat Enggak Atau Siapa Itu Bawahnya Flora Nomor Dari Atas Yang Kanan Cecil Cecilia Cecilia Dewi Christina Ya Pak Sil Lama Tidak Ngobel Dengan Kamu Sil Gimana Sil Kamu Pernah Enggak Benci Atau Suka Bukan Pada Satu Karakter Tokoh Kemudian Itu Pada Cerita Apa Pada Drama Apa Dan Kenapa Kalau Aku Sih Pernah Nonton Drakor Drakor Of Evil Ya Pak Itu Apa Aku Suka Dua Aktor Itu Yang Yang Tawa Kameran Usama Itu Akting Itu Wah Bagus Itu Kayak Nangis Itu Aku Ikutan Nangis Itu Kamu Suka Atau Memang Kamu Termenyih Menyih Kelihatannya Lagi Pas Dengan Suasana Hatimu Itu Belum Tentu Itu Ada Jual Kemungkinan Yang Pertama Itu Memang Kalian Memang Masuk Pesan Yang Disampaikan Kepada Aktor Itu Tadi Memang Beneran Nihintu Hatimu Atau Ketika Kamu Menonton Itu Hatimu Sudah Ternyum Bulung Itu Dua Hal Yang Berbeda Ya Kira-kira Yang Mana Lebih Kepada Yang Mana Kalau Aku Lebih Kepada Acting Bukan Tokonya Sak Lek Kalau Itu Aku Belum Suka Biasa Saja Semua Semuanya Semua Aku Biasa Lebih Suka Acting Berarti Berarti Bunci Bukan Mungkin Didrapper Kalau Saya Mendetar Dari Teman-teman Cewek Itu Ada Yang Ngelatanya Itu Si Toko Itu Sampai Segitunya Tapi Saya Kembali Lagi Berarti Aktor Atau Aktris Ini Tadi Ketika Menyampaikan Lewat Ekspresi Ekspresinya Itu Tadi Sampai Begitu Terima kasih Atas Cerita-ceritanya Saya Melihat Ada Berapa Ada 12 Kurang Lebih 12 Keiko Halo Keiko Halo Pak Kamu Itu Sedang Berekspresi Apa Saya Tidak Bisa Nampak Di Wajah Dari Sini Memang Gelap Pak Faktor Cahayanya Iya Benar Tidak Apa Pilih Latar Yang Bagus Ya Biar Pak Nenny Bisa Melihat Wajah Tadi Kita Ngomongin Tentang Beberapa Beragama Ekspresi Dan lain Sebagainya Dan lain Sebagainya Banyak Sekali Kita Kalau Kita Sedang Ngomong Tentang Ekspresif Itu Saya Sekarang Sudah Sudah Berekspresi Velove Sudah Juga Sudah Berekspresi Tidak Tau Apa Yang Dipikirkan Velove Dia Mungkin Melihat Jam Aja Lama Benar Masih Setengah Jam Kayak Gitu Kalau Yang Gereal Dua Siapa Itu Dari Tadi Datar Datar Aja Wajahnya Tuh Adang Adang Dipaksakan Sedikit Daripada Tidak Sama Sekali Kayak Gitu Ya Itu Dia Mungkin Dia berpikir Begini Kayaknya Saya Salah Kelas Masuk Kelas Ini Gak Gak Bapa Ya Jadi Ini Diperlukan Diperlukan Kalau Saatnya Dia Diam Sudah Dia Kul Kul Sampai Gak Gak Ambil Pusing Dengan Wajah Yang Di Apa Istilah Dikram 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 Memang Memang Itulah Dia Dasarnya Seperti Itu Dan Itu Bagus Tidak Usah Kamu Senyumin Malah Jadi Orang Gila Jadi Walaupun Kamu Sudah Mengetahui Dan Sudah Berilmu Tentang Itu Semua Makanya Sudah Kamu Menjadilah Dirimu Sendiri Ya Kamu Harus Memposisikan Dirimu Ya Sudah Ini Eko Setiawan Itu Orangnya Begecekan Orangnya Suka Suka Menggodah Intirsa Triksi Kayak Gitu Dia Sudah Memang Begini Tapi Apakah Beneran Beneran Suka Menggodah Dia Apalagi Sama Si Stefani Kelas Dapan Itu Salah Di Kelas Saya Dulu Yang Jurnalistik Habis Setiawan Lepas Dulu Ya Kemudian Flora Dulu Waktu Di Kelas 7 Sampai Dia Sampai Flora Membawakan S S Apa Itu Kemarin Itu Ya Waktu Pelajaran Saya masih Ikat Ya Saya Juga Mau Lagi Blu Dibukatkan Lagi Blu Kalau Pan Bunya Udah Selesai Blu Beneran Blu Sampai Kemana Saya Sejak Kangen S S Bukan S S S S S S S S Begini Nanti Oh Ya Dilanjutkan Lagi Blu Dilanjutkan Lagi Next Next Saya Banyak Benar Kenapa Warna Pink Sama Lip Gitu Tadi Ya Kenapa Saya Buat Mungkin Lagi Milo Kemarin Saya Buat Ini Dari Warna Ini Mencerminkan Warna Dari Warna Mencerminkan Isi Hatinya Biasanya Saya Membuat Warna Hitam Oh Ya Ini Kita Kita Pending Dulu Si Pak Kembali Lagi Pak Di Stop Saya Mau Kep Dulu Pak Saya Tentang Ngomongi Tentang Hitam Kenapa Kalau Kelas Drama Selalu Menggunakan Kaos Yang Berwarna Hitam Alasannya Simple Hitam Itu Misterius Hitam Menyerap Semua Warna Hitam Itu Netral Makanya Saya Sangat Suka Menggunakan Warna Hitam Karena Dari dulu Saya Dari Sejak SMP Kalau tidak Salah Saya Selalu Ikut Kelas Drama SMP SMA Kemudian Di Kuliah Saya Selalu Mengikuti Drama Apapun Itu Kalau Di SMP Saya Sering Mengikuti Drama Drama Di Kelas SMP Kemudian Ada Perlombaan Saya Pernah Kemudian Di SMA Pun Juga Bahkan Teater Saya Dulu Di SMA Itu Juga Pernah Menjuara Event Yang Setingkat Provinsi Ya Pernah Dulu Saya juga Ikut Permain Di Dalamnya Ya Kemudian Ketika Sudah Di Gimana Namanya Di Perkulian Di Bangku Kulian Saya Juga Pernah Mengikuti Bahkan Saya Menjadi Ketua Sangat Nah Jadi Ketika Kalian Sudah Ada Kemampuan Dan Keinginan Untuk Mengikuti Jangan Setengah Setengah Apapun Itu Saya Mengatakan Apapun Itu Saya Sekarang Melihat Ada Dua Di Sini Yang Sudah Sepertinya Menekuni Bidang Ini Intriksi Sama Tersa Karena Saya Melihat IG Kalian Kalian Itu Sudah Menerima Endorsement Ya Ya Trik Ya Menerima Endorsement Sampai Saat Ini Kelihatannya Makanan Ya Trik Ya Bener Trik Ya Saya 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 Kalah Sama Triks Saya Tidak Di Endorse Saya Karena Tidak Good looking Karena Bad looking Tapi Jangan 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 Berkecil Hati Ya Kalau Kalian Beneran Serius Kalian Bisa Sebenarnya Semua Itu Nah Begini Ini Saya Membahas Tentang Triksy Yang Selama Ini Sudah Melakukan Endorsement Saya Mengkritik Triksy Tapi Kritikan Saya Ini Bagus Mungkin Untuk Kamu Mungkin Ya Semoga Saya Saya Semoga Saya Tidak Salah Menkritik Kamu Sampaikan Berulang Dengan Berbagai Macam Merk Dengan Berbagai Macam Makanan Itu Kamu Melakukannya Hanya Dengan Satu Penggunaan Penggunaan Kalimat Atau Beberapa Itu Sama Semua Hanya Mengganti Label Makanannya Oke Dan Itu Harusnya Kamu Rubah Jangan Hanya Itu Saja Dengan Makanan Yang Berbeda Kamu Harus Menemukan Kalimat Yang Baru Dan Itu Semua Untuk Semuanya Tapi Ini Kebetulan Yang Sudah Seperti Itu Triksi Sama Trisar Trisar Mungkin Membuat Program Saya Kurang Paham Yang Lainnya Kalian Bisa Melakukan Itu Yang Lainnya Bisa Melakukan Itu Kemudian Yang Ketika Kalian Memvideokan Kalian Dalam Tanda Kutip Adalah Berpura Memakan Walaupun Sebenarnya Memakan Beneran Atau Berpura Makan Acting Terimu Itu Belum Natural Kalian Belum Makan Beneran Kayak Oke Kalian Belum Makan Beneran Kalian Pernah Melihat Acara Di Itu Makan Makan Dimana Di Trans TV Bikin Lampar Kamu Pernah Melihat Si 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 Pernah Kira Kira Yang Menjadi Pertanyaan Saya Adalah Ekspresi Yang Ditunjukkan Si Pencas Itu Beneran Enak Atau Tidak Gimana Di jawab Bagaimana Gimana Kira-kira Menurutmu Itu Beneran Nyata Enak Atau Tidak V Ya Ada Yang Enak Ada Yang Tidak Ada Yang Enak Ada Yang Tidak Terus Kenapa Ketika Diekspresikan Semua Kelihatannya Enak Kenapa Belote Gak Tau Gafin 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 Bagaimana Bagaimana Belote Dia Memang Disuruh Mempromosikan Nah Itu Tadi Karena Dia Disuruh Untuk Mempromosikan Karena Disitu Memang Harus Seperti Itu Maka Yang Ditampakkan Harus Apa Enak Saya Itu Juga Melihat Itu Acara Itu Karena Saya Juga Demen Makan Banget Itu Masalahnya Saya Dari Episode Satu Pertama Sampai Episode Ini Sekarang Masih Ada Masih Masih Ada Nah Saya Ada Kejangan Semua Makan Yang Dia Makan Itu Enggul Katanya Semuanya Enggul Kalian Pernah Melihat Punyanya Si Next Carlos Keliling Makan Indonesia Makan Cui Yang Teklenya Makan Cui Mamen Mamen Pernah Pernah Kalau kamu Suka Makan Kamu Mesti Gak Bincang Maji Koyang Seneng Makan Goyang Makan Nah Itu Tekline Tekline Itu Penting Makan Cui Kemudian Ada Sebutannya Mamen Makan 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 Memberikan Tagline Untuk Setiap Kamu Ada Misalnya Kamu Sedang Sama Sama Customermu Yang Memberikan Endorse Kepada Kamu Harus Punya Triksi Kalau Sedang Makan Misalnya Kamu Khusus Endorse Tentang Makan Misalnya Kamu Harus Punya Tagline Yang Terserah Kamu Yang Punya Itu Hanya Triksi Yang Punya Itu Hanya Cecil Yang Punya Itu Hanya Angeline Yang Punya Itu Hanya Joseline Jadi Tidak Ada Yang Lain Seperti Ketika Kita Makan Jui Loh Itu Orang Berbikir Siapa Next Carlos Ketika Kita Ngomong Endul Surendul Tak Endul Kendul Itu Punyanya Siapa Hanya Cess Selesai Ekspresinya Gimana Ya Kayak Gitu Itu Yang Punya Siapa Hanya Cess Yang Gimana Ketika Ada Yang Berekspresi Seperti Itu Sudah Berarti Mengekor Dan Itu Bisa Dipaten Kan Jadi Gitu Ya Jadi Ada Jargon Jargon Begitu Apa Ini Yang Cocok Bu Cocok Bapak Jadi Jadi Hal-hal Semacam Itu Saya Gini Berarti Pada Ini Dus Stalking Stalking IG Si Trixie Bukan Bukan Stalking Kebetulan Saja Saya Pas Buka Ada Apalagi Itu Waktu Pandemi Pandemi Itu Hanya Trixie Trixie Banyak Menerima Kiriman Kiriman Makanan Hal Aku Perasa Ir Sapat Trixie Trixie Kain Terus Kapan Trixie memberikan ekspresi-ekspresi itu dengan benar, ekspresi-ekspresi itu dengan baik, pak kemudian gimana pak, caranya caranya, supaya kita itu bisa berekspresi dengan tiba-tiba, kalian bisa gak ekspresi dengan tiba-tiba, misalnya gini disuruh sedih-sedih, gitu bisa gak coba semuanya, tampilkan wajah sedihmu sekarang wajahmu yang paling sedih itu gak sedih itu guyurek, sedih ayo apa tiba hilangkan apa itu efek-efek di kamera kalian dulu, hilangkan dulu saya ingin melihat wajah sedih kalian bukan so cantik, triksi sedih, sedih malah pose gini ya sedih ini siapa yang pake kacamata ini laki-laki itu marah ger, kamu marah ger, kamu itu sedih atau ngapain oh, tirisan malah tinggal melayu ini aku karo tiris saran mana 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 espesinya mana stefani udah sedih nih stefani stefani tuh benong 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 terus kita sombong stefani tuh dari dulu heran aduh, kamu ini eh pak sedihku mana sedihku mana ekspresi senang ekspresi senang yaitu pak ekspresi senang karena kalian sedang mendapatkan bukan senang melihat saya seperti orang gila tapi senang karena kalian sedang mendapatkan dra-dia loh ini kurang gajar ini namanya senang melihat saya seperti orang gila coba coba, ekspresi senang kalian tentang mendapatkan sesuatu sesuatu barang yang sudah kalian inginkan lama sekali coba gimana tuh gimana Jel? gimana Jel? gimana Jel? tadi tuh, eeeeee oh gini lah, gini lah gini lah, gini lah saya sil 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 gimana? gak usah malu-malu sil nah coba, jangan tertapa beda ya jangan tertapa ya yeeee kay gitu ya si 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 apa itu ah, Stefani Stefani Talia Stefani Talia macam bagaimana? ekspresi senang Vanaga gimana gak nampak to Ос yang lain,其lorak flora flora ekspresi senangmu seperti apa sih Flo aaah itu lagi doang ya apa itu ekspresi gimana itu Flo kalau Bilya gimana coba Wil kamu sedang ekspresi apa sekarang Wil tanya-tanya Wil ayo Wil coba Wil gimana senang Wil kata ekspresi pak ekspresi biasa pak kamu itu ekspresinya keceng ngasih sekarang Wil udah ekspresi udah berekspresi udah bagus harus ditambah lagi Gereldo 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 coba ekspresi senang lu gimana Geng gak usah dibuat buat kalau kamu tau senang lu gimana Geng gomen ya 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 butuh enggak bisa dilubah memang dasarnya udah seperti itu udah tapi itu bagus yang penting yang penting pesan dari saya adalah ketika kalian sedang berekspresi gitu jangan lebay misalnya pak Angeline senangnya udah sampe gini doang misalnya sama tadi ya Cecil ya yaaa misalnya kayak gini ya gak apa-apa, begitu ekspresi senang biar misalnya begini nih, ibaratkan begini, ketika kalian sudah berekspresif berarti kalian harus mengumpulkan banyak sekali yang namanya memori-memori itu kemudian kalian rekam kalian rekam, memori kok bisa direkam itu gimana pak? ya bisa dong, bisa dong jadi kalian selama ini, ketika saya menurut kalian memang ekspresi segini itu, sedih itu susah ya? atau mungkin begini, pertanyaan saya balik, ekspresi apa yang kalian lakukan itu biasanya apa itu? kalau seneng, coba pak, chatnya pak biasanya, kalau seneng sepontan pak kalau dibuat-duat beda pak, oke, ditutup dulu pak Stephanie Attalia katanya, biasanya kalau seneng sepontan dan dibuat-duat itu beda pak anak-anak, kita sedang belajar tentang ekspresi dalam drama, oke karena Attalia membuka pertanyaan pernyataan itu saya akan akan apa itu namanya akan membuat pernyataan itu menjadi terbalik kalau kita sedang ngomong tentang ekspresi dalam drama pertanyaan saya itu sepontan atau dibuat-duat? silahkan pak jawab bagaimana? dibuat-duat dibuat-duat? kok bisa dibuat-duat? kok bisa dibuat-duat? ya kan drama drama disuruh sama prosesernya kan pak? benar-benar karena kita sedang melakukan apa? drama maka dari itu yang namanya drama semua ekspresi-expresi itu selalu dibuat-duat namun namun dulu tidak berhenti sampai disitu saja anak-anak gimana? ekspresi yang dibuat-buat tadi akan kelihatan bagus jika kalian membuatnya itu seolah-olah menjadi sepontan nah contoh yang jirik tadi udah itu ekspresinya dia sudah seperti itu kalau senang ya senang benar seperti itu ya klora klora itu masih belum ini tadi itu masih dibuat-buat juga wajahnya sekarang ya kalau yang ketika saya seperti orang gila tadi dia juga beneran itu kalau kalian sedih bayarin mau hidup kita pak? ngapain bu? saya gak pernah sedih kok bu bu karina ini ya mbak bukarina mana saya sedih saya minta tolong untuk ekspresi sedihnya bu mungkin bukarina bukarina memiliki masalah yang berdafti ya kan? kemudian ingin menunjukkan kepada anak-anak disini gimana aku gak sedih sedih lagi bukarina sedih terus ya oh bukarina sudah di sekolah saya gak tahu bukarina kalau kayak gini gak bisa sedih sedih pak ketawa terus pak coba sambil nge-miss-miss apa kayak gitu loh bu kan bukarina sedih banget gitu loh atau mungkin ya drakor buku bu ini juga nih anak-anak ibu-ibu disini tuh sukanya drakor ini saya kalau ada di dalam tipe anak mereka saya itu seperti orang bodoh orang linglung yang gak tahu apa-apa tentang drakor saya itu heran gitu loh sama ibu-ibu ini kenapa suka sekali sama drakor lupa bukan hanya ibu-ibu siapa? saya juga gitu kalian juga ya apa bagusnya sih drakor itu ya tapi bagus sih kemarin saya pernah melihat satu itu satu drakor tapi juga gak yang bucin-bucin banget enggak saya itu melihat itu memang beneran ek satu saya melihat dari segi ekspresi ekspresinya tuh rata-rata tuh yang cowok itu saya teringat itu karena Geraldo hari ini ekspresinya dingin semua rata-rata yang cowok gitu kalau goblok-gobblok bener ekspresinya kalau yang culung-culung bener tapi ketika dia puluh itu puluh bener seperti Geraldo Geraldo itu wajahnya sudah ekspresinya sudah menuju ke arah Opa-Opa cocok jadi pemain drama Korea berarti ya Opa kata kata jadi bagus-bagus bener gitu loh saya juga heran yang pertama ekspresinya yaitu oke kemudian yang kedua seperti sebutan aja tanpa dibuat-buat gitu loh dan itu gimana caranya kalian melatih itu caranya gimana? ada berbagai macam cara kan? satu adalah kalian harus yang sudah saya sampaikan berudang-udang tadi kalian harus memiliki yang namanya memori tentang ekspresi-ekspresi itu tidak mungkin kalian dapatkan ekspresi dalam dirimu ketika kalian tidak memiliki memori di dalam otak kalian tentang berbagai macam ekspresi saat ini saya sedang ekspresi apa kira-kira? ada yang bisa jawab? ada yang bisa jawab kenapa? serius apa? serius serius kenapa serius lo? mukanya datar pak mungkin serius bisa jadi yang kedua saya sedang menekankan sesuatu maka harus seperti ini jadi kalau pak Denny yang sedang menekankan sesuatu itu harus begitu ekspresinya begitu nah ini bukan ini ini seperti bertanya-tanya di ekspresinya kalau kalian lihat semua ekspresi Bukarina ini bertanya-tanya adikin ngomong jadi masih begitu tuh ya soalnya semen gak ketok pak hahaha wajah 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 iya pak kurang maju ekspresi wajahnya kurang maju gimana sudah nampak gantangan saya sudah terlihat sudah nampak besar pak wajah badannya besar iya nampak besar pak jadi saya di Jakarta ya kalau kalian ngomongin tentang apa saya tuh kalau sudah diajak mobil itu biasanya selalu menghimpang dari topik jadi tolong jangan diarahkan untuk teman-teman ya saya itu ya itu sangat-sangat mudah sekali untuk diarahkan topik pembicaraan kita ngomongin tentang apa itu namanya tentang ekspresi barang ini jangan ngomongin tentang buya apa ini saya arah ke sana saya iya pak ya jadi satu adalah kalian harus memiliki yang namanya memori dari itu itu harus kalian simpan yang kedua yang kedua kalian harus berlatih ketika itu sudah kalian berlatih berlatihnya pak dengan kalian di kamar gak usah di luar dulu kalau luar nanti kamu kelihatan orang gila berat ya sama bapak mamamu jangan enak kamu tuh ngapain sih jangan nanti kamu dibilang gitu di kamar ada dulu waktu sendiri untuk mengumpulkan keberanian dengan menghadap kacau kalau kamu masih malu kalau kamu masih malu berarti kamu belum belum sanggup untuk itu menunjukkan ekspresimu itu di depanmu tetapi kalau kamu sudah tidak malu berarti kamu sudah siap oh ini kalau ada pertanyaan nih ada pertanyaan misalkan ya kalau kacanya kecil hayo soalnya ada whatsapp masuk ke saya gak tahu ini dari siapa kalau kacanya kecil gak punya kaca bu kaca pakai kamera pakai kamera bu putri sekarang kan kamera bisa tuh kamera depan tuh iya kan di dengerin pakai kamera nah menggunakan kamera depan kalian punya hp sekarang kan apa sih yang gak semua teknologi sudah muda kalau kalian gak punya cara bed di rumah ya menggunakan kamera minimal bedak yang ada oh benar banget ya saya bedak mudah di dalamnya ada kacanya kecil gitu ya gak apa-apa yang seadanya gerald gak usah menggabungi bergalaan yang sama ngerti ya tau gerald sama ngerti gak menggabungi siapa yang tahu kan gak ada yang tahu ya gitu loh jadi nanti silahkan kalau membuat itu kalian harus banyak-banyak bercermin ya makanya bercermin tuh jangan kayak di sindri lah aku sudah cantik ya jangan jangan gitu ya biasanya triksi tuh kalau bercermin bernaik poli bukan itu kejuannya tetapi adalah untuk melatih kita itu berani atau tidak pertama gini berani gak ya saya melihat ekspresiku sendiri kalau kalian sudah berani jadi bagus nanti dicoba level berikutnya di depan di depan orang tuamu nah kayak gitu tuh di depan kedua orang tua kalian sendiri tiba-tiba gak ekspresikan tuh jadi tiba-tiba ngomong pak mah nah misalnya kayak gitu ditampol kurang segar loh ya gak 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 ya entah apalah kayak gitu loh maksudnya pas kamu kamu lo sok-sok serius gitu loh misalnya gini nih pak nah ini wajah serius nih namanya ya adik mau ngomong sesuatu pasti nanti mamah tuh bingung tuh bapakmu tuh ada apa siu ada yang mau saya om ini penting kalau kamu sudah bisa meyakinkan dan bisa bisa apa itu namanya ya bisa mendudukan kedua orang tuamu dan kamu ada bicara berarti kamu sudah berhasil kayak gitu tapi kalau mamamu nanti malah ketawa dengan apa yang kamu bicarakan berarti ekspresimu itu masih bisa terbaca kamu sedang bohong kamu sedang ber-acting kayak gitu jadi ekspresi-ekspresi itu berhasil atau tidaknya itu adalah satu yang kamu ajak bicara atau lawan bicaramu atau lawan actingmu itu tadi bener-bener masuk ke dalam duniamu duniamu itu apa maksudnya kamu yang menciptakan kondisinya kalau yang di awal-awal tadi kalau yang di awal-awal tadi itu kan si Angelin tadi sama si Flora tadi itu karena terbawa lingkungan nah ketika kamu yang berdrama maka kamu yang harus memasukkan ya maka kamu yang harus memasukkan lingkunganmu itu tadi kepada si lawan peranmu jadi kayak gitu ya jadi intinya adalah ya gimana caranya kamu bisa membawa lawan maenmu itu untuk masuk ke dalam dunia yang sudah kamu ciptakan kamu membuatnya apa suasananya yang seperti apa serius serius dong kayak gitu contohnya sekarang kalian sedang serius mendengarkan walaupun saya nggak tahu itu serius beneran atau enggak tapi paling tidak disini tergambar ekspresi-ekspresimu itu juga terlihat serius karena apa indikatornya apa satu mendengarkan walaupun nggak tahu pikiranmu sekarang ada dimana tapi paling tidak disini ekspresimu itu menunjukkan itu yang kedua ketika saya tadi mengajak kalian untuk tanpa kalian sadari saya mengeluarkan beberapa buyonan atau apa itu nggak tahu lucu atau enggak ternyata buktinya kalian juga ikut tertawa dan itu memang beneran antara tulus tertawa atau kalian mengejek saya saya juga nggak tahu tapi yang penting saya dapat membuat kalian untuk menjadi tertawa dan tidak kalau kalian melihat lagi begini komedian nah ini komedian ini yang paling susah anak-anak kenapa ketika dia mengeluarkan jokes nya seorang komedian itu dituntut sebenarnya tidak boleh untuk apa tertawa tertawa tapi dia gimana ketika dia melewarkan jokes kemudian orang tertawa itu berhasil tapi ketika dia mengeluarkan jokes dan dia tertawa sendiri jokes nya berhasil atau tidak 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 kenapa 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 ayo kenapa kenapa ada yang tahu nggak ya karena tujuan dari jokes itu sendiri adalah untuk siapa penonton penonton bener sekali maka dari itu anak-anak ya ini sudah jam berapa pak kalau namanya sudah jam sepuluh sepuluh ya kok cepat banget ya saya biasanya ngomong kalau wajah lebar gaya gini itu tidak enggak tahu hari ini saya ngobrol dengan kalian itu kayak gak ada enggak ada itu padahal presentasi saya belum selesai gitu saya lius itu saya masih hanya 3 slide itu tadi dan itu semua sebenarnya gak ada sama sekali yang saya bicarakan sama kalian dari ini gak ada ini tadi saya langsung spontan saja tapi sepontannya saya itu bukan tanpa bukan tanpa apa itu namanya bukan tanpa persiapan ini sudah saya persiapkan dari bertahun-tahun yang lalu artinya apa yang saya sampaikan dari ini itu sudah pernah saya terima dari dulu-dulu dan ini saya tinggal mengulang saya tinggal menyetel ulang saya tinggal mencari-cari foldernya di dalam otak saya kemudian saya klik saya putar kembali dan saya berikan kepada kalian maka dari itu pesan saya adalah kalian harus banyak-banyak mengamati nah berkaitan dengan itu saya tidak merencanakan tugas tetapi karena saya dapat ide hari ini tentang pengamatan nanti begini saya kasih kalian bukan tugas ya intinya tantangan untuk kalian mengamati ya kalian mengamati kalau bisa mengamatinya di video atau di film ya terserah lah bebas lah saya tidak mengamati atau mungkin orang lain kemudian kalian rekam atau kalian potong ekspresinya yang pertama itu bisa kalian tulis bisa kalian tulis biar kalian tidak salah intinya kalian harus melakukan pengamatan dalam bentuk video boleh nanti kalian memvideo itu dari dari apa itu namanya dari orang yang sedang berkerungun begitu misalnya kalian mungkin di jalan atau di luar sudah di luar masa pandemi kan yang penting protokol kesehatan ya kemudian kalian rekam atau misalnya kalian melihat sebuah film atau apapun itu mungkin kamu potong bagian yang ada ekspresinya yang jelas kemudian nanti silahkan kalian jelaskan di captionnya di IG ya nanti ya kemudian kalian jelaskan tuh ini ekspresinya dengan apa indikatornya kamu berekspresi itu apa saja kalian jelaskan ya dan itu bukan hanya satu tetapi cari dua ekspresi oke cari dua ekspresi yang berbeda pak dari orang yang sama atau orang yang beda boleh dari orang yang sama boleh dari orang yang berbeda ada pertanyaan dari sini silahkan pak captionnya apa mbak kayak gimana kasih contoh mbak captionnya begini kamu tulis misalnya disitu ada dua video atau misalnya satu video kamu jadikan dua video kamu jadikan satu terserahlah gimana saya juga gak tahu nanti kamu membuatnya kemudian kamu tulis disitu orang pertama misalnya ada dua orang ya orang pertama ekspresinya marah kamu jelaskan mo marah yang dilakukan oleh tokoh yang bernama ini itu seperti ini seperti ini seperti ini indikatornya apa marah itu seperti tadi pak Denny siapa tadi yang menjelaskan pak Denny ini ekspresinya sedang apa saja senang pak senangnya gimana tadi pak Denny tadi kurang-kurang lakab ya tadi ya pak Denny pada saat ini bukan senang senangnya kenapa itu belum kalian jelaskan karena ini saya beri contoh senang karena pak Denny tadi ada kalimat yang menyatakan sudah lama tidak bertemu dengan anak-anak maka dan ketika pertama kali bertemu bertatap muka akhirnya pak Denny ini merasa senang yang kedua karena dengan kelas drama ini bisa mengekspresikan dirinya yang lebih gila lagi dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya kemudian ketika ada pak Denny juga menjelaskan tentang ekspresi apa kan itu ya penasaran kenapa penasaran karena pada saat itu ada sesi kanya jawab di indikatornya adalah satu tangan Pak Denny berada di atas kemudian sambil memegang sambil mangkut-mangkut atau apa apa-apa itu kamu jelaskan secara detail jadi kemampuan dalam pengangkatan dan penganalisis tentang ekspresif itu nanti seperti apa ya itu adalah tugas untuk pertemuan ini oke berapa tadi berapa ekspresif dua 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 saja tidak kurang tidak lebih lebih boleh boleh kurang boleh jangan dua saja dua saja tidak boleh kurang boleh lebih dong adil Pak adil dong nanti silahkan kalian upload di IG jangan lupa tag saya Pak kalau bisa diketikan Pak IG saya jenny 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 nnya satu saja Pak jenny jenny ini ya IG saya bener ini ya feel of fear kamu biasanya kan mengait saya kalau tidak salah itu IG saya coba nanti kalian cari disitu ada wajah saya baik untuk pertemuan hari ini saya kira sudah cukup karena waktu sudah menundukkan pukul 9.30 bahkan lebih 5 menit minggu depan kita akan bertemu lagi masih ada satu pertemuan masih ada satu tantangan lagi untuk kalian bersiap-siaplah untuk minggu depan ya tantangannya nanti itu kamu sendiri akan berekspresi ya jadi siapkan itu nanti ya oke terima kasih oh itu loh itu loh bener-bener jadi 46 underscore yang tadi salah Pak yang di VLOVE itu loh yang bener kok iso VLOVE Singapal atau Singapal atau Singapal yang punya saya itu salah itu yang bener yang di share oleh VLOVE nah itu dia yang bener ini di ditebali sama sama asisten ini ya oke baik terima kasih Cecil kamu bisa menutup ini dengan doa Cecil tutuplah pertemuan kita hari ini dengan doa Cecil teman-teman marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Putus Amin Ya Allah Bapak yang Maha Rahim terima kasih atas kami berkatmu bimbinganmu ya Tuhan atas hari ini ya Tuhan tenang kelas serama ini berjalan dengan lancar sesuai dengan tempatmu ya Tuhan dimingilah kami selalu ya Tuhan dimingilah kami di arah selanjutnya Bapak kami yang ada di surga dimingilahkanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah gendakmu di atas kami seperti di dalam surga berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun ampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami di dalam percobaan tetapi kelasanlah kami dari yang jahat Amin Santa Agnes doakanlah kami Amin dalam nama Bapak Tuhan Putra dan Tuhan Putus Amin baik terima kasih Cecil sampai berjumpa kembali minggu depan dengan saya jangan sampai telat ya dadah jaga kesehatan selalu terima kasih Pak 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 Denny terima kasih Pak 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 Terima kasih.